izin ada waktu satu jam saya ingin menjelaskan teknis mana sik singkat bersama dengan perjalanan ya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya rasanya durung fokus amat tinggi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam baik alhamdulillah alhamdulillahi aladhi ja'la albayta mathabatan lil nasi wa amna wa attakhidu min maqam ibrahim amasallah ashadu an la ilaha illallah wahdarula syarikana aladhi arsala rasulah bin huda nabiyana muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddi wal wafa amma baad quala ta'ala a'udhu billahi minash shayatan al-rajim bismillahirrahmanirrahim wa atimu alhajja wal humrata lillah wa kala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma walhajjul mabduru laisa lahu jazaun illa jannah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyuhul karim wa nahnu ala dhalika minash syahidina wa syakiri walhamdulillahi rabbil alamin bapak bapak dan ibu ibu sekalian para calon jamaah umrah grup atau kloter 4 oktober sampai dengan tanggal 15 oktober insyaallah paket 12 sehari bersama BST Travel dan KBIHU Rabiatul Adawiyah pertama tentu kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan kemauan serta keikhlasan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melengkapi apa yang menjadi kewajiban kita untuk bisa menunaikan ibadah omrah yang diantaranya secara administratif adalah terpenuhinya beberapa hal yang berkaitan dengan keberangkatan ini yang diantaranya adalah jamaah harus mendapatkan vaksinasi covid-19 berdosis 1-3 kemudian juga vaksin meningitis pokoknya petekang pada bolong tangan ibu dicolok IBKB ya padahal ini sesungguhnya masya Allah saya itu kan melaksanakan umrah ini uji coba sebelum pandemi ini berakhir juga Alhamdulillah pernah bu ya di bulan-bulan yang kemarin itu ya Alhamdulillah termasuk haji kemarin juga mengawali saya berangkat jadi semua ini sebenarnya diperlukan di dalam rangka agar bisa mendapatkan izin masuk ke dalam tanah suci Mekah dan Madinah izin masuk maksudnya maksudnya itu adalah visa bu karena di dalam visanya masih menempel persyaratan untuk mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi itu jamaah atau calon jamaah harus memenuhi beberapa hal yang diantaranya adalah vaksinasi covid dan meningitis jadi mau dan tidak mau harus maaf mau pak jadi us premen-premen kutul disuntik baik nah Alhamdulillah bapak-bapak sekalian hari ini yang menjadi pokok diantaranya di dalam rangka mendapatkan visa ini Alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya ya mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang sifatnya merintangi dan mudah-mudahan perjalanan umrah kita insyaallah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin waktunya disepakati sampai jam 12 apa ya sepakat apa sampai jam 2 sekalian ya break makan siang dulu abannya mabunin jengkol gimana aduh nasyaallah luar biasa ya baik bapak-bapak sekalian mohon izin ini ya ini ada rencana perjalanan umrah kita ya ini nanti akan saya sampaikan bersama juga dengan teknis pelaksana umrahnya bersamaan sekalian coba kok kita mulai ya pelan-pelan sedikit aja pertama bapak-bapak sekalian berarti kita itu akan berangkat tanggal 4 Oktober itu jatuhnya hari apa itu hari Selasa ya hari Selasa kalau melihat di hari pertama kita itu akan diterbangkan sekitar jam 6 eh sekitar jam 10 ya jam 10 kelihatan baik sebelumnya saya bacakan dulu buah-bahak ntar dulu kok atasnya dulu ya kita berangkat tanggal 4 yaitu hari Selasa melalui terminal Cengkareng ya timur keberangkatannya persisnya pukul 10 45 itu terbangnya take offnya pesawat kita adalah pesawatnya SV Saudi flight yaitu pesawat milik kerajaan Arab Saudi jadi pesawat kita ini setara dengan Garuda ya kalau Garuda milik Indonesia kalau Saudi Arabian airline ini adalah milik Saudi Arabia terbang pukul 10 45 diperkirakan landing di jedah itu adalah pukul 16 titik lewat 5 menit jadi berarti masih waktunya waktu asar bu ya terbangnya jam 10 sampai sananya asar coba aja bayangin padahal 10 jam terbangnya ya jadi pesawatnya Saudi Saudi Arabian airline nomor pesawat 817 gitu ya kedatangannya untuk keberangkatan itu adalah tanggal 4 nah kalau pulangnya nanti kedatangan ke Indonesia dari sana hari Jumat tanggal 14 Oktober ya terbangnya adalah pukul 18 55 sampai cengkareng jam 8 50 pesawat TSV sama nomor pesawatnya 816 jadi berarti berangkat pagi pulang pun sampai sininya pagi bu tanggal 14 dari Jeddah nyampe di Jakarta itu sudah tanggal 15 jadi kita itu 12 saat itu termasuk dengan perjalanan pergi dan pulang gitu ya Alhamdulillah nah akomodasi kita di Maka adalah Hotel Meriah di Mekahnya di Mekahnya itu ya kemudian di Madinanya Konkot Al-Khayr Insya Allah dibandingkan dengan hotel Ratu Bidakara dari sekarang ini menjauh lebih dekat insya Allah gitu ya dekat semuanya ya pokoknya kalau sudah di Maka mendekat insya Allah semuanya dekat termasuk Konkot juga dekat itu di pojok halaman Masjid Nabawi ya semuanya di Maka Zaya termasuk Mariah jika dekat di belakang Darutau Hit kita ini di Hotel Mariah ini pakai shuttle bus shuttle bus 24 jam jadi ibu bapak sekalian sekalipun begitu dekat itu gak usah jalan kaki naik bus bayar si park ya serot langsung dengan alaman lumayan kalau ban mobil kan dihitung ban mobilnya itu yang muter ya baik sampai disini jelas ya ini insya Allah rencana yang akan kita dapatkan dari sisi pelayanan nah kemudian bapak dan ibu sekalian hari selasa itu sebentar gue perambulan hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 ini kita setarnya bukan dari Jakarta bukumpulnya ya kita akan siapkan bis berangkatnya kita bareng-bareng dari Serang biasanya itu bu bumaya biasa kita dari Masjid Agung cuma saya lihat Masjid Agung sampai sekarang masih di renovasi ya jadi dipastikan berarti kalau begitu nanti jamaah di tanggal 4 Oktober hari selasa itu wajib semuanya kumpul di sini di halaman Masjid Al-Muhajirim tempat kita ini pak cukup insya Allah yang penting Bapak Ibu sekalian jangan bawa rempongan banyak-banyak yang berangkatnya yang berangkatnya dua orang yang ngiring 40 orang nah ini yang berangkatnya belum datang yang ngiringnya sudah berhubungan semuanya pusing jadi maka ini terus terang aja Bapak Ibu sekalian ini untuk efektif ya jadi kami tidak membolehkan ada jamaah sehingga langsung ke Jakarta gitu ya supaya tertib untuk berangkat kami fasilitasi bis untuk berangkat bareng-bareng layaknya seperti jamaah itu pak jadi anggota keluarga besar itu ngiringnya sampai sini aja udah selamat beres pulang gitu kan Ibu Bapak sekalian wajib naik bis yang kami sediakan ini untuk berangkat ya kita mulai dari hari pertama berarti pak sepakat ini ya sepakat nah hari itu semuanya sudah berpakaian seperti saya ini kalau bapak-bapak wajib menggunakan batik ibu-ibu juga batik semuanya kalau bawahannya kalau ikut saya pakai sarung kelima pakai sarung orang ribut di pesawat kalau pakai celana masuk kamar madu jadi ribet itu nanti saya jelaskan kenapa Pak Haji kalau naik pesawat suka pakai sarung saya bilang simple itu jawabannya jadi pada tanggal itu jamaah nanti wajib sudah kumpul di sini pak nah karena kita diminta kumpul di Jakarta kita tidak di terminal kalau ada dari travel lain di terminal langsung kita enggak kita biasakan kita itu kumpulnya di Jakarta adalah di Sky Indonesia Lounge Alhamdulillah jadi bapak ibunya berarti makan nasi Arab nasi kuning sama nasi goreng sarapannya di hotel di hotel Swiss Bell persisnya kita disitu biasa menyewa Sky Indonesia Lounge jadi insya Allah walaupun bapak ibunya apa orangnya gorengan atau hondel-hondel sarapan lah disananya ya jadi jam 6 itu dipastikan itu mendapatkan sarapan nyaman kopi segala macam biasa dan kopi sopnya lengkap istirahat sambil menunggu didorong menuju ke airport jadi istirahatnya di Lain Lilor Sky Indonesia gitu ya jadi hari pertama hari Selasa Selasa Jaman Amar Gombol Liskai Indonesia Lounge pukul 6 pagi jadi itu panitia di Jakarta menerima kita mulai jam 6 berarti kita kurangi karena hari itu hari Selasa kita kurangi sekitar 2 jam 6 dikurangi 2 berapa bu? jam 4 subuh jadi 4 jam subuh disini kumpul ya bapaknya ya siap bu? iya dimasih disini gitu iya kan ngantuk orang di jam tidak ngantuk karena hari itu kita mau naik pesawat gitu ya jadi jam 6 jam 6 jam 4 subuh kumpulnya disini di apa namanya di Mescid Al-Muhajirin ya base campnya adalah disinilah gitu ya insya Allah malam itu malam lebaran kayaknya melakasin turun ini rompongan si tenar bukan yang ada pemandingin ya gitu ya gak apa-apa lah gitu nanti hah goten ya hari singal izah atas subuh berapa berene dekat gitu ya jadi yang paling penting kita harapkan jam 6 jam 4 itu semuanya berkumpul di Mescid Al-Muhajirin disini bu di tempat ini ya jam 4 pagi hari Selasa tanggal 4 ya dan insya Allah nanti maksimal kita jam 5 itu sudah jalan setengah 5 itu sudah jalan menuju ke Long Sky Indonesia mungkin kita sholat subuhnya di rest area mungkin ya mungkin jadi yang pasti jam A kumpul di tempat Manasik ini nanti pukul 4 pagi ya nah disana setelah sampai di Jakarta kita akan diterima di Jakarta itu pukul 6 disitu nanti ada pengarahan teknis serta proses boarding check-in migrasi sambil menunggu di ruang tunggu keberangkatan ya jadi sambil panitia mencek-inkan kita di airport bapak dan ibu sekalian diistirahatkan di apa namanya di Sky Indonesia Lounge disitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah betul pegel-pegel ngopinya enak nanti pukul 10.45 itu sudah dipastikan kita berada di ruang tunggu di ruang tunggu airport insyaallah jam 10 pagi 45 menit pesawat menuju jeda terbang menuju ke jeda dan diperkirakan kita akan sampai di jeda itu adalah pada pukul 16.05 itu ya jadi begitu sampai di jeda proses emigrasi biasa dan pengambilan bagasi kita langsung diterima oleh panitia penjemputan dari travel BST dan KB Harbiatul Adawiyah disana insyaallah datang-datang insyaallah disambut dengan Al-Bikbu woi biasanya kita datang-datang sampai di bis itu sebelum berangkat ke Madinah jamah kita kasih Al-Bik satu orang satu bungkus jadi program ini program wakamangan tau Al-Bik betul bu tau nih coba di googling ada itu Al-Bik itu orang yang bertamu ke Saudi Arabia selain ibadah hajian umrah biasanya selalu menyempatkan itu ya sekarang bangan Arab jadi semacam kayak kentaki tapi ini melokal Arab Saudi khas Arab Saudi namanya Al-Bik betul Pak ya iya itu benda itu enak ya kemudian selesai check in selesai semuanya bagi segala macam beres nah berarti di sekitar pukul 17 waktu Arab Saudi insyaallah jemaah diberangkatkan menuju ke Madinah jadi kita tidak langsung melaksanakan umrah ya Bu supaya adaptasi kenapa kita ambil jalur Madinah Pak gak langsung Mekah aja kan dekat itu itu kan ya pertama kami Bu berkomitmennya mengambil mikotnya dari mikot yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sekalipun mikot itu banyak disebutkan sama Nabi ya termasuk Yulalem segala macam tapi Nabi dulu melaksanakan apa namanya ikhram untuk umrah dan hajinya itu adalah dengan mengambil mikot dari Besitul Uleva atau dari Besit Bir Ali yang berada di Madinah Bang Igo nah error oke itu ya jadi berarti hadis rasa kita itu sudah meninggalkan jendah menuju ke Madinah hari kedua nah perjalanan dari jendah ke Madinah itu ya kurang lebih sekitar 4-5 jam naik bus ya bus darat Insya Allah tidak terlalu terasa karena disana gak ada macet ya tul ala tul kata orang orang kan perjalanannya ala tul terus-terusan sopinya kadang-kadang beri merem lewat bayi itu mobil itu jalan jadi hari kedua nah hari kedua ini adalah hari Rabu hari Rabu ini kita sudah masuk ke Madinah bu Pak hari kedua Rabu tanggal 5 10-2022 kita sudah sampai Madinah jamaah mengisi kegiatan dengan silawal Quran dan memperbanyak ibadah di masjid Nabawi nah ini hari pertama jadi belum ada kegiatan formal tapi biasanya jamaah kami bawa untuk mengetahui beberapa titik-titik yang biasa dikunjungi oleh jamaah hajid terutama yang ada di dalam masjid Nabawi jadi pengenalan tentang objek ziarah terutama adalah makam Rasulullah Muhammad s.a.w. pada hari itu jadi sambil di sela-sela istirahat jamaah juga kita arahkan untuk supaya mengenal lingkungan mulai dari hotel kita juga di area masjid yang akan biasa kita kunjungi yaitu masjidnya namanya masjid apa itu bu kalau di Madinah masjid Nabawi Ash Sharif jadi tujuan utamanya adalah masjid Nabawi itu hari kedua lanjut go biar cepat hari ketiga hari ketiga Kamis hari ketiga Kamis tanggal 6 kegiatannya adalah seluruh jamaah masih di Madinah akan melaksanakan ziarah kota suci Madinah berkumpul terlebih dahulu di lobby hotel pada pukul sekian makan siang malam berada atau disiapkan di hotel ini sifatnya tentatif kalau soal jam-jamnya nanti kita tentukan di sana nanti saya sentiasa akan mandu itu jadi hari kedua berarti kita sudah mulai ziarah luar artinya ziarah luar itu adalah ziarah mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah seperti Jabal Uhud kemudian ke Masjid Iblatain kemudian ke Masjid Tujuh ke Pasar Korma dan lain sebagainya dengan menggunakan bis namanya ziarah luar dengan menggunakan bis nah kalau di hari pertama itu yang pada tanggal 5 atau hari Rabu itu namanya ziarah dalam kita mengenalkan objek ziarah jamaah hari ketiga seluruh jamaah melaksanakan ziarah kota suci Madinah yang saya sebutkan tadi nanti detilnya nanti kita urai nanti disana sampai berjalan ya makan minum disidakkan di hotel kita hotel kita di Madinah nya adalah Kongkot Al-Khair ya jadi sudah full pot disitu termasuk makan siang makan malam dan sarapan pagi itu sudah disiapkan di dalam hotel gitu ya hari keempat ya lanjut go hari keempat Madinah hari keempat di Madinah masih tuh Masya Allah karena program yang 12 hari jadi banyak nih lumayan nih hari keempat di Madinah jamaah mengisi kegiatan dengan cilawar Quran dan memperbanyak ibadah di Mesin Nabawi artinya secara formal keluar tidak ada kegiatan tapi insya Allah kita berupaya disitu menambah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tambahan maklumat jamaah dari sisi pengetahuan di Madinah Al-Munawar insya Allah bisa jadi nanti kita isi mengunjungi ke museum-museum yang ada di Sisi Mesin Nabawi termasuk sekarang ada museum Al-Quran museum apa namanya Al-Asma Wasifat dan museum sahabat-sahabat Nabi sekarang ada bangunan-bangunan khusus disediakan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menambah pengetahuan bagi calon jamaah haji dan umroh ketika mereka berada di kota suci Madinah jadi hari keempat harinya adalah hari bebas artinya tidak ada acara keluar tapi adalah kegiatan di dalam kemudian yang hari kelima hari kelima itu ya hari kelima artinya setelah kita berada di Madinah selama lima hari jamaah mengisi kegiatan dengan tirah Al-Quran dan memperbanyak ibadah di Mesin Nabawi Al-Sharif nah nanti ditambah disini ada kita siapkan satu hari atau dua hari kita siapkan pemantapan manasik umroh jadi yang lebih real nanti disana ya gitu jadi kita akan ada pemantapan manasik umroh satu hari paling tidak di hari kelima nanti di hari kelima disitu nanti akan kita ada manasik lagi penguatan tentang rukun umroh kebun maharmat il-ihram dan lain sebagainya termasuk juga nanti rencana kegiatan yang secara formal ya itu kita siapkan nanti di saat kita sebelum berangkat menuju ke Mekah baik Bapak dan Ibu sekalian berarti di hari kelima ini Bapak dan Ibu sekalian insyaallah sudah mulai akan memasuki teknis pelaksanaan ibadah umroh bukan haji ya hanya umroh aja nih pak awas deh bukan jaduk haji doang tidak ada kalau kita berangkat haji umrohnya pasti dapat tapi kalau berangkat umroh gak bisa dapat haji karena haji itu al-haji asyurum maklumat waktunya terbatas hanya 3 bulan doang kan bulan sawal dul kondah dul hijah itu pun dul hijahnya hanya sampai tanggal 10 paginya itu doang nah Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berita Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian berarti kita sudah mulai masuk pada poin pelaksanaan perjalanan manasik umroh sekarang ini berarti masih berada di mana nih bu di di Madinah isi ku lagi di Madinah ya di Madinah jadi ziarah dulu seperti haji gelombang pertama ini ziarah dulu di Masjid Nabawi ziarah ke Rasulullah Muhammad s.a.w. dengan dua sahabatnya Abu Bakar Umar kemudian ke tempat-tempat mazarut yang lain baru setelah itu kita melaksanakan ibadah haji atau umrohnya nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian kita persiapan untuk melaksanakan ibadah umroh nah Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berita Allah subhanahu wa ta'ala umroh itu rukurnya bu ya pertama adalah niat ikhram niat ikhramnya untuk umroh bukan untuk haji untuk haji itu rukurnya nih yang kedua melaksanakan tawaf yang ketiga melaksanakan sahih yang keempat melaksanakan talur atau gunting dan cukur rambut yang kelima tertib artinya pelaksanaannya harus sesuai dengan urutannya tadi itu Pak nah sebelum saya masuk kepada poin tentang rukun umroh ini ada hal yang berbeda Bu istilahnya antara rukun dengan wajib selain di dalam bab manasik haji dan umroh kalau dua-duanya harus dilaksanakan oleh jamaah haji tapi kalau rukun itu tidak bisa diwakilkan dan tidak boleh ditinggalkan kalau tidak dilaksanakan maka ibadahnya tidak sah umrohnya tidak sah haji tidak sah kalau tidak sah berarti wajib ngulang berangkat maning sering bayar maning ya maka hati-hati nih dengan rukun ini pak ya jadi rukun umroh pertama ikhram dari miqot apa sih ikhram itu ikhram itu sama dengan kalau kita sholat pak takbiratul ikhram adalah perkara yang harus kita lakukan untuk memulai kegiatan ibadah dan haji dan umroh ini niat kita itu sendiri pada saat kita sudah mengenakan pakaian ikhram kemudian apa namanya berangkat menuju bir'ali kemudian kita sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma omrotan maka itulah yang dimaksud dengan niat ikhram niatnya ini yang wajib yang rukun yang rukun jamaat tidak boleh meninggalkan Mekah kejuai meninggalkan Mekah meninggalkan Madinah kejuali dalam keadaan sudah meniatkan diri masing-masing melaksanakan ibadah umroh tersebut baik ya jadi secara singkat pertama niat dihram untuk umroh kemudian tawaf sa'i tahalul yang paling pokok nah bapak ibu sekalian ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dilakukan oleh jamaat sebelum melaksanakan ikhram untuk umroh ini karena kita datangnya dari Madinah maka tentu persiapannya juga harus dari Madinah bu apa yang harus disiapkan oleh jamaat haji ketika dia akan melaksanakan umroh itu pertama yang paling penting siapkan kain ikhramnya bapak-bapak masing-masing nanti akan kami bekali kain ikhram sudah dapat belum bu pak sudah ya dua lembar kain ikhram kalau untuk ibu-ibu baju ikhramnya bebas sebenarnya yang penting itu bajunya longgar menutup aurut tidak transparan itu ya aurutnya orang yang sedang ikhram itu sama dengan aurutnya orang perempuan mau sholat itu aja bu aurutnya yang wajib ditutup itu yang wajib ditutup ikhramnya bajunya terserah bau putih aku siap itu kalau enggak ada warna-warna yang gelap seperti baju abaya hitam gak apa-apa cuma tolong nanti ibu-ibu usahakan beli apa namanya itu yang bisa menutup pergelangan tangan itu apa namanya yang disini nih sampai sini manset supaya nanti kalau mengangkat tangan bismillahirallahu akbar gak longsor ke sini kelihatan tangannya gitu kan nanti sunahkan kita mengangkat tangan tuh bismillahirallahu akbar kalau ada mansetnya gak kelihatan tangannya gitu ya apa saja yang disunahkan nih lihat nih bagi yang belum pernah nih terutama yang pertama bapak-bapak sekalian hal-hal ini nanti akan kita lakukan di hotel nih kita lakukan di hotel di hari sebelum kita berangkat menuju ke Mekah di hotel nih sudah hari yang keberapa nih berarti nih hari yang 5 ya berarti ya sebelum kita melaksanakan proses perjalan umrah dari Madinah menuju ke Mekah itu semua jamaah harus melaksanakan ini dalam rangka mengambil sunnah supaya sempurna ibadah umrahnya yang diminta sama Allah itu kesempurnaan melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dengan cara apa? dengan cara dilengkapi dengan perkara-perkara sunnah atau amali amaliya sunnah nah yang disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan umrah ini atau ikhram untuk umrah ini pertama sebelum melakukan ikhram semua jamaah dianjurkan untuk melakukan beberapa hal yang disunahkan yang diantaranya satu memotong kuku 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 bersih dikit sampai kuku ada dawa irang bisa jadi yang pertama memotong kuku sunnah ini pak yang kedua memotong atau merapikan seluruh rambut janggut dan kumis jadi berlisik dengar sebelum berangkat di barang-barang yang laki-laki menerapikan ya potong pendek setengah senti begitu selesai umrah tinggal botak jadinya kan jadi memotong atau melapikan seluruh rambut pak ya janggut dibiarkan yang ada mengkumis katanya itu khusus sawarib wafulliha hadisnya begitu kalau kumis sebenarnya setripa kalau janggut mau dibiarkan dibiarkan makanya kalau orang Afganistan yang disisir bukan rambut pak janggut orang Afganistan jadi ini mau dibiasakan pelotos yang panjang itu janggut kalau habis butuh itu yang disisir bukan rambut janggut ke bawah itu kebangkannya bukan rambut sini sini nggak bisa disisir janggutnya pak karena janggutnya ada yang ke kiri ada yang ke kanan jaraknya juga setengah senti jauh-jauh jadi sunnah memotong atau merapikan rambut dan kumis janggut ini sunnah pak artinya ini yang melengkapi sebelum kita niat eh rom kemudian yang ketiga mandi atau mandi sunnah eh rom nah galimatnya begitu ya ini kalimatnya mas Igo mandi sunnah eh rom maksudnya mandi eh rom yang disunnahkan itu dan berwudu artinya sebelum kita nanti niat eh rom itu disunnahkan dalam keadaan punya wudu punya wudu jadi mandi maksudnya bersujud itu mandi mandilah dia mandilah beres namanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala disunnahkan mandi membersih badan kemudian setelah beres membersih badan ya kita sudah berwudu juga memakai wangi-wangian di badan ya tapi bukan di baju bukan pak di badan kita diolesi dengan minyak wangi itu sunnah kalau sebelum niat tapi kalau setelah niat eh rom untuk umroh maka itu menjadi bagian yang diharomkan yang tidak boleh kita lakukan jadi memakai wangi-wangian itu kalau sebelum niat diharom adalah sunnah tapi kalau setelahnya menjadi har harom ada konsekuensinya itu kalau kita langgar namanya bayar dam atau bayar fidyah nah yang ketiga memakai eh rom nah memakai eh rom ini kita memakainya dari tempat kita masing-masing jadi berarti dari hotel cuma memakai doang bukan niat hanya memakai bajunya saja tapi kalau niatnya nanti dari tempat mikot kita dari mana tempat mikot kita dari masjid yang ada di Madinat di Munawwaro tempat mikotnya Rasulullah Muhammad yaitu Masjid Bir Ali atau Masjid Dur Ulaifah itu nanti dari Madinat kita niatnya itu jadi kira-kira sudah jelas bu sudah jelas ya sunnah bagi bapak ibu sekalian yang akan melaksanakan iram untuk umrah itu yang pertama adalah memendekkan rambut dan membutingku kuku kemudian setelah itu mandi ikhron habis mandi ikhron kita memakai baju namun sebelumnya disunahkan di badan kita diolesi dengan minyak wangi minyak wangi disana banyak ada seribu bunga ada dua ribu bunga ada banyak tinggal turun hotel ngomong ibunya Al-Fuzarro seribu bunga dikasih nanti itu segini sepuluh rial gitu tapi sekarang Al-Fuzarro sudah tidak tren terus bosen uang seribu bunga diganti sama tukang minyak menjadi dua ribu bunga padahal itu supaya menarik jadi awas taktik kalau diatasnya banyak orang Indonesia minyak Jokowi gamuk Al-Fuzarro kalau yang diatasnya orang Bruna Darussalam langsung ngomongnya ini minyak Sultan Hasan Bolkiah jadi itu bahasanya bahasa pedagang sunah ya bu ya jadi sunah di badan kita kita olesi dengan minyak wang minyak wang setelah selesai itu semua dan proses check out hotel juga sudah beres koper sudah naik dalam bis jemaah sudah naik bis semuanya dalam keadaan berpakaian air-room tapi belum nih belum niat kenapa pahalikan niat dari situ saksi sah boleh cuman tidak nyunah gitu kan sunahnya dari mana sunahnya itu niat ikhram untuk umroh kita karena kita datangnya dari Madinah adalah dari masjid mikrot yang namanya masjid dul ulaifah coba masjid gua ada ke fotonya masjid ulaifah tadi yang lagi ikhram itu dari itu ya nabi termasuk alimazina dulu maka beliau ketika melaksana hajiwata mikrotnya juga dari masjid ulaifah dan alhamdulillah nanti kita mikrotnya juga dari mikrotnya rasulullah muhammad salallahu alaihi wasallam jadi saya kembali hari kelima itu setelah semuanya beres bagasi sudah naik di bus jamaah sudah beres semuanya persiapan ikhram yang sudah rapi usmandi atus bareng semuanya gitu kan sudah berpakaian ikhram semuanya cuman niat belum baru nantikan rahmat diberangkatkan kemana tuh diberangkatkan dari hotel Madidah Kokon menuju ke mesin Tul Hulaifah yang ada di Madidah jaraknya kurang lebih sekitar 20 km 20 atau 25 km dari titik pusat kota Madidah itu yang ada hotel kita di situ nah setelah sampai di mesin Mekon ya ya maaf karena mandi sudah berhutu juga sudah ya tapi kalau sekiranya batal hutunya ya hutu lagi di situ di Masjid bin Ali itu nanti kita melaksanakan sholat sunnah ikhram melaksanakan sholat sunnah ikhram jadi dalam hati Bapak Ibu sekalian di dalam hatinya usul sunnah tanil ikhram di dalam hati masing-masing sambil takbir ikhram itu kita meniatkan diri melaksanakan sholat sunnah ikhram dua rokaat karena Allah ta'ala takbir Allahu Akbar kita takbir dan rahmat bacanya adalah al-fatihah sholatnya siri dan masing-masing tidak berjamaah sirian baca al-fatihah ditambah kuliah ayuhal kafirun pada rokaat yang pertama apa kuliah ayuhal kafirun biasa sholat terawek caranya sholat maghrib lancar itu itu rokaat pertama itu rokaat keduanya adalah membaca al-fatihah suratnya adalah al-ikhlas ibu nyai ini kan ikhlas ini ya kulhu sholat sholat maghrib biasanya kuliah ayuhal kafirun sama al-ikhlas jadi sederhana nabi mengajarkan yang macam-macam tidak suruh baca yasin segala macam karena uning yang bakal hajir pada berk-berk terus pada baca anus orkelingan segala macam jadi sederhana itu sunnah nabinya begitu nabi membaca kuliah ayuhal kafirun dengan suratnya itu selesai bapak dan ibu sekalian sholat sunnah ikhram dimana itu di dalam masjid silahkan niat masing-masing duduk di situ niat duduk masing-masing di dalam masjid sambil menghadap ke arkibat itu niatnya adalah saya niat melaksanakan ikhram untuk umrah karena Allah ta'ala bahasa arabnya labbaika Allahumma umrah aku sepenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah umrah jadi setelah dalam hati ibu bapak sekalian meniatkan diri untuk melaksanakan ikhram untuk umrah ini langsung lidahnya mengucapkan talbiah labbaik Allahumma uprotan labbaik labbaik la syarika lakala baik innal hamda wa ni'mata laka wal murka la syarika lah gitu ya sudah ada dalam buku-buku bacaan doakan itu kula nengendok nengpatin nuri wayay kemeki bacaan tarbim harus dihapal pak biar tidak melihat lihat buku terus karena bacaan yang paling favorit disunakan bagi orang yang sedang melaksanakan ehron itu sampai dia ketemu dengan kabah beres melaksanakan tawafsah itu yang paling bagus itu adalah bacaannya bacaan talbiah bukan yang lain karena itu diharapkan dihafalkan bacaan talbiahnya supaya menjadi lebih khusus perjalanan ibadah umrahnya nanti insyaallah nah baik setelah selesai ibu bapak sekalian sholat sunnah irrom jadi bukan sholat takhiyatul mesin ya salah tulis sholat sunnah irrom ya sebanyak gua roka tawas belum sempat dilihat tadi jadi sholat sunnah irrom setelah itu setelah bapak ibu sekalian sholat sunnah irrom selesai kemudian juga selesai apa namanya niat masing-masing segera kembali ke bus nanti di bus itu akan kita pandu niat secara berjamaah ya supaya saya memastikan semua jamaah itu sudah meniatkan diri melaksanakan ibadah umrah cuman yang paling penting terutama bapak-bapak tolong nanti sebelum niat irrom ini harus sudah melepaskan diri dari seluruh pakaian yang berjahit yang menempel di badan kak rahmat tidak boleh ada celana dalam menempel apalagi celana panjang segede sing dalam peroli itu kan apalagi yang di luar itu cobot semuanya yang dipakai hanya dua lembar kait irrom yang tanpa jahitan itu oke ya kak rahmat ya siap baik nah setelah itu bapak-bapak sekalian kita bersikat saja insyaAllah setelah ini kita langsung berangkat menuju kemana bu menuju ke Mekah kan pertama dari jedah Madinah Madinah ke Mekah Mekah nanti jedah jedah Indonesia gitu jadi tentang Arab Saudi utuh utuh semuanya beres kita melaksanakan niat irrom masing-masing dalam keadaan irromnya itu memperbanyak baca talbiah berangkat kita menuju ke Mekah perjalanan darat 4 jam setengah paling kalau musim umroh tidak begitu rame insyaAllah kita berangkat pagi atau beriak berangkat pagi sampai sana kurang lebih sekitar asarlah atau paling lambat biasanya maghrib atau biskisan biasanya tergantung antara itulah paling ya itu sifatnya tentatif nanti bagaimana keadaan kita di Madinah nanti ya sifat keberangkatannya itu yang pasti hari ke-6 itu insyaAllah jamah sudah berada di Mekah semuanya berangkat kita 4 jam setengah ya dengan istirahat satu kali di rest area kebiasaan BST travel bersama kita itu mentraktir makan Arab nasi mandi di perjalanan Pak Rahman makan maningan nasi Arab mandi dengar-dengar katanya mau dicoba disiapkan supaya nanti dibandingkan dengan di Mekah Madinah mirip nanti baik perjalanan kita ke Mekah 4 jam setengah atau 5 jam katakanlah kita sampai gitu langsung apa ya sampai di dimana bu di Mekah sampai di Mekah yang kita tuju adalah langsung menuju ke hotel di Mekah kita yaitu hotelnya namanya Hotel Mariyot hotel Mariyot hotel ini titiknya berada di belakang Darut Tauhid jadi berarti nanti pintu utama kita itu di Masjid Haram adalah dari pintu nomor 76 King Fahad Gate pintu Raja Fahad inget-inget Raja Fahad ada Raja Fahad ada Raja Abdul Aziz Nama Raja yang ada di gerbang namanya hotel Mariyot Hotel katanya hotelnya bintang 5 bintang yang disebutkan dalam dunia perhotelan termasuk di grup kemarin kami dua kali di situ di hotel tersebut lanjut nah yang paling pokok adalah setelah kita check-in hotel di Mariyot itu kita masih dalam keadaan ikhram kan ya yang paling penting yang harus diketahui dan diingat adalah kita harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan bagi calon jemaah haji selama dia melaksanakan ikhram itu sebelum dia tahalul ada beberapa hal yang haram bagi jemaah tidak perlu dilakukan kalau dilakukan dia akan terkena bank atau terkena sanksi sanksinya bisa bayar pakai duit beli kambing atau puasa itu kalau puasa tiga hari orang-orang mau makan nanti ibu mau gak makan atau potong kambing makanya biar tidak puasa dan tidak potong kambing hati-hati dengan beberapa hal yang diharamkan dalam e-rom nanti akan kita terangkan di akhir nah lanjut setelah semua check-in beres kamarnya sudah beres semuanya nanti jemaah akan kita bawa menuju ke tempat idaman kita yaitu adalah ke bayitil adil atau yang sebut dengan kaabah yang gambarnya seperti ini ini pak ini ya ini adalah kaabah syarofa bentuknya ada berapa itu segi segi 4 ya disini dari apa namanya hajar aswad nanti insyaallah akan kita berangkatkan penuju masjidil haram untuk melaksanakan rukun yang kedua apa rukun yang kedua yaitu tawaf nah tawaf ini adalah ibadah mengelilingi kaabah ibadah mengelilingi kaabah ini pak jadi yang namanya tawaf itu adalah ibadah mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali putaran dalam keadaan punya wudhu tertutup aurah yakin sebanyak 7 kali putaran kapan dilaksanakannya yang dilaksanakannya setelah kita sampai di hotel itu pertama ibu dan bapak sekarang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya ini kaabah gampangnya seperti bangunan ini meja kita ini pojoknya ada berapa ini ada 4 kan nah pojoknya ada 4 pak yang pertama katakan ini adalah pojok hajar aswad ini yang yang paling rus dengan saya yang disitu yang berdekatan dengan hajar aswad ini adalah rukun ha buka sebelah kanan enggak rukun yang sebelah kiri itu namanya rukun irak rukun sam rukun erak yang itu rukun sam ini baru rukun yang rukun yaman rukun 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 itu artinya pojok artinya pojok nah orang yang akan melaksanakan tawaf ini kalau dia laki-laki pakaian erom tinggal dirubah sedikit bagian atasnya nanti ada caranya nanti praktek setelah ini caranya bagian sebelah kanannya terbuka sebelah kirinya terbuka namanya tiba nah karena padahal yang pernah antuk-antuk berkirikin ya nanti di praktek yang terakhir yang yang pasti ketika jemaah itu akan melaksanakan tawaf titik pertama yang harus bapak dan ibu cari itu adalah titik yang namanya hajar aswat pojok hajar aswat itu yang harus kita cari sekarang alhamdulillah dibantu lurus dengan hajar aswat ada lampu hijau yang berbentuk seperti lampu neon panjang itu sekarang jadi itu yang jadi patokan dari lantai satu lantai dasar lantai dua sampai lantai tiga itu semuanya ada neon yang berdiri tegak nah dari sini kita mulai kita mulai dengan meluruskan badan kita semuanya supaya pundang sebelah kadang kita lurus dengan pojok hajar aswat disitulah kita mengucapkan bismillahi allahu akbar pakai niat betul mbak tawaf ini ha pakai niat gak pakai niat gak bu pakai kalau pakai uwe lama biasanya itu kalau orang Indonesia kan nawah itu ya nawah itu nawah itu nawah itu nawah itu semangat muncul bukan niat tawaf nawah itu semangat ada itu pak karena kebiasaan nawah itu jadi untuk tawaf ini saya mah biasanya tidak menekankan niat kenapa karena niat kita sudah include di awal itu pak pada saat kita niat ikhram itu kita kan sudah niat itu pak labbaik Allahumma umroh tanlam labbaik dan ini bagian dari pada rangkaian pelaksanaan umroh gitu jadi saya kira lebih cenderung kepada pendapat yang tidak mengharuskan untuk niat pada saat tawaf ketika tawafnya itu dirangkaikan dengan ibadah umroh atau haji kecuali kalau tahu sunnah tapi kalau tahu sunnah tidak terikat dengan ken ikhram wajib itu untuk niat karena harus dibedakan dengan ibadah yang lain gitu ya mungkin